Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan Disubscribe channel yang paling Mantap ini kawan Berbagi informasi Dibacakan dari media online Demokrasi.id dengan judul BUMN tak sponsor formula E Rokigurung sebut Jokowi harusnya malu Nyumbang kagak minta diundang Begitu judulnya kawan Pengamat politik Rokigurung Menanggapi soal tidak adanya Perusahaan badan usaha milik negara Atau BUMN Yang menjadi sponsor formula E Jakarta Rokigurung menyindur Bahwa presiden Jokowi Dodo Seharusnya malu atas tidak adanya BUMN dalam daftar Sponsor formula E Pasalnya Presiden Jokowi dikabarkan Akan hadir dalam ajang balap Mobil listrik yang dilaksanakan Di Ancel, Jakarta Utara Pada Sabtu 4 Juni 2022 Mendatang Mestinya Pak Jokowi malu dong Masa nyumbang kagak Minta diundang Kata Rokigurung Seperti dikutip dari Kanal Youtube Rokigurung ofisil Pada Jumat 3 Juni 2020 Rokigurung menilai Gubernur sebenarnya berhak Untuk memprotes Bahwa formula E Adalah acara disaksikan Publik internasional Sehingga seharusnya Ada sponsor Dari BUMN Tapi Dari awal kan kita tahu Bahwa ini juga persaingan Jadi Tentu Pak Jokowi bilang Saya akan datang ke situ Supaya ada berita Bahwa saya berada Ditinggal peristiwa itu Tapi Jangan disponsori Kalau saya ada disitu Dan ada sponsor Bisa yang menang Yang menang Political Racing ini Ini kan racing politik Anis Baswedang Katanya Bagi Rokigurung Hal ini adalah Sesuatu yang konyol Ia menilai bahwa Dalam acara olahraga ini Seharusnya tidak ada upaya Menunggangi headline Formula E Jadi Formula E dibatalkan Oleh formula U Formula uang Kan itu soalnya tuh Dan masyarakat Jakarta Udah tahu Bahwa itu permainan Untuk menggusur Anis Katanya Namun Menurut Rokigurung Upaya menggusur Anis Baswedang ini Tidak akan berhasil Pasalnya Kata dia Anis Baswedang Telah digadang-gadang Oleh Yusuf Kalla Komegawati Soekarno Putri Jadi Sekali lagi Anis semakin Delecehkan Dia akan semakin Moncer Kira-kira Begitu kondisinya Nah Ini kan Merumitkan Kalkulasi politik Istana Ujarnya Rokigurung Mengajak Membayangkan Scenario nanti Ketika Presiden Jokowi Memasuki Sirkuit Formula E Dan orang-orang Disana justru Menirakan Nama Anis Baswedan Kan Dipermalukan juga Kan Lain Kala Jokowi Menyumbang Kan Pak Jokowi Yang mesti Menentukan Nyumbang Apa Enggak Kan menteri-menterinya Bisa diperintahkan Bahwa Eh Nyumbang semua Ya Ya Saya mau Ada disitu Katanya Demikian Sadoki Informasi Terkait Berita yang saya Sampaikan Bagaimana Pendapat Netizen Selamat Berdikusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa